Oke teman-teman, di video ini kita akan mereview panel MDP yang sudah terpasang Jadi panel kita semuanya sudah terpasang Mulai dari sini, ini adalah panel ATS-ANF Panel MDP, kemudian panel motor control center Nah ini seperti biasa ya, untuk ampernya Kemudian ini untuk frekuensi, volt Ini untuk selektor volt Jadi untuk amper, di setiap box kita pasang ya Hanya saja ampernya berbeda Kita lihat di sini, ini adalah amper meter 400 amper 400 kita gunakan untuk melihat seluruh amper, seluruh beban ya Kemudian di panel MDP ini Amper meternya 100 amper Nah ini yang dipantau di sini hanya amper ke bagian main distribution panel ya, seperti gedung dan lampu lain-lainnya Makanya di sini ampernya lebih kecil Kemudian di sini 200 amper, ini amper untuk mengukur motor Sekarang bisa kita lihat ini misalnya di pasar T 50 amper Nah jadi amper meter ini Dua-duanya tidak saling berhubungan ya Jadi terputus hubungan, kita ngambilnya satu-satu dari sisi panel ATS Kita ambil satu busbar ke panel MDP Kemudian dari cabangnya tadi kita cabangkan ke panel motor kontrol center Sehingga berapa amper di motor kontrol center tidak terbaca di panel MDP Fungsinya adalah agar kita bisa memantau amper di masing-masing beban Oke jadi kita akan lihat untuk panel MDP nya Nah untuk panel MDP isinya hanya sedikit Bagian atas MCCB Kemudian ini kontaktor dan timer untuk lampu jalan Kemudian MCCB lagi Oke teman-teman, jangan lupa like video ini Terima kasih